Terima kasih andai kembali di Nusantara Pagi. Pemirsa warga empat desa di Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Porsea melakukan protes kepada PT. Toba Paplestari yang telah mengakibatkan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan perusahaan tersebut. Protes yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa masing-masing dilakukan dengan melakukan pengecoran jalan yang berlubang agar tidak menelan korban kecelakaan yang sering terjadi. Gotong Royong Perbaikan Jalan yang dilakukan oleh warga empat desa yakni desa Simpang Sigura-Gura dan desa Lumban Gurning Kecamatan Porsea bersama desa Lumban Huala dan desa Tangga Batu II Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dinilai perusahaan telah mengganggu kelancaran armada perusahaan. Bahkan pihak perusahaan sampai memanggil pihak kepolisian Polres Toba untuk membubarkan aktivitas warga karena khusus armada perusahaan yang mengangkat bahan baku dilarang melalui jalan tersebut sebelum coran warga kering yang mengakibatkan antean panjang kendaraan perusahaan. Niat baik warga pun dipersalahkan oleh camat parmaksian Paiman Butar-Butar dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Sementara Tagor Manik, perwakilan perusahaan mengatakan pihaknya akan segera membangun jalan di mana hal tersebut sudah masuk dalam program mereka Ia juga mengatakan sudah mensosialisasikan hal tersebut kepada camat parmaksian. Saya pun tidak tahu apa dasarnya kenapa ini harus seperti ini karena kita dari perusahaan mau memberikan perhatian dalam perbaikan daripada jalan ini termasuk derai naseh dan juga beram jalan. Inilah yang mau kita lakukan. Dan hal ini juga sudah kita informasikan kepada beberapa masyarakat dan juga melalui bapak camat sebagai pemangku wilayah di kecamatan parmaksian ini. Tapi ada kita dengar, Pak, itu tidak ada koordinasi dengan kepala desa setempat dalam pembangunan jalan yang akan dilakukan oleh TPL ini, Pak. Gimana, Pak? Saya tidak tahu kalau di wilayah tidak ada koordinasi. Sementara warga mengatakan tindakan yang mereka lakukan adalah spontan sebab sudah tidak tahan lagi melihat banyaknya korban laka lantas akibat kondisi jalan serta banyaknya debu yang berterbangan serta kubangan air saat musim menghujan. Menurut warga, hadirnya perusahaan tidak pernah memikirkan peningkatan kesejahteraan di empat desa padahal keberadaan perusahaan harusnya bisa memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada. Salah seorang kepala desa juga menegaskan sudah seharusnya perusahaan menggandeng masyarakat dan kepala desa dalam setiap proses pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Karena seperti yang kita saksikan ini jalan sudah sangat rusak parah dan keluhan daripada anggota masyarakat selama ini yang menggunakan jalan ini sebagai lintasan itu sudah banyak keluhan bahkan sudah banyak yang mengalami kecelakaan. Ini harapan kami kenapa kami melaksanakan penyulaman jalan ini adalah untuk mengurangi daripada potensi kecelakaan yang terjadi di lalu lintas di sepanjang jalan akses daripada perusahaan PTTPL. Yang sesungguhnya mengecewakan daripada masyarakat di sini bahwa ini perusahaan yang cukup besar namun kontribusinya kepada masyarakat hampir dikatakan tidak ada kepada masyarakat yang ada di sekitar. Sebenarnya itu adalah menjadi tanggung jawab sosial daripada perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Beruntung dalam peristiwa itu tidak terjadi situasi yang enarkis karena pihak kepolisian dapat membujuk warga dan pemerintahan desa untuk segera mengakhiri aktivitasnya. Namun warga mengancam akan ada gerakan lebih besar lagi apabila perusahaan tidak memperhatikan warga sekitar. Dari Toba Sumatera Utara Kontributor Nusantara TV Acon Syirait melaporkan.